Balai Pemasyarakatan Amuntai melaksanakan kunjungan kerja sekaligus kerjasama ke Yayasan Latifol Kabir Kabupaten Tapin terkait pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan yang sedang menjalani proses reintegrasi sosial. Kerjasama yang berhubungan dengan berbagai macam program kerja yang dapat dikolaborasikan untuk mendukung klien bapas, khususnya dalam bidang pelatihan keterampilan, pendidikan, serta bimbingan mental dan spiritual tersebut, diharapkan bisa menjadi warga binaan memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat. Kami dari Balai Pemasyarakatan sedang mengajakkan kerjasama dengan PKPM Latifol Kabir dengan beberapa kegiatan dan ini sedang melakukan pemantauan pada teman-teman yang telah menjalani masa pidana menjadi klien kami sehingga agar untuk ke depannya bisa kembali ke masyarakat dengan mempunyai keterampilan-keterampilan yang ada. Harapan pen kepada mereka Pak? Harapan kami setelah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan dengan yang diadakan PKPM ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal mereka untuk bisa mandiri di masyarakat. Sementara itu Syahdhani Apasa, Kepala PKPM Latifol Kabir menyampaikan, kedatangan rombongan Bapas Amuntai ini juga sebagai upaya pihaknya untuk menumbuhkan semangat dan motivasi terutama bagi para tenaga pengajar, tenaga administrasi dan kepala sekolah agar terus meningkatkan kualitas pembinaan klien guna terciptanya manfaat bersama sesuai yang diharapkan semua pihak. Alhamdulillah dengan kunjungan kerja dari Balai Pemasyarakatan Amuntai kelas 2 yang kebetulan beliau berkenan hadir pada hari ini, ini pertama menambah semangat dan motivasi dari motivasi kami dari PKP Patrik Polhabir, terutama dari tenaga pengajar, maupun dari tenaga administrasi dan kelas sekolah. Karena selama ini kita melaksanakan kerjasama, Alhamdulillah berjalan lancar, kemudian sukses, dan kami berharap ke depannya mungkin ada peningkatan kerjasama ini, sehingga ya klien ataupun lembaga masyarakatan yang kebetulan bekerjasama dan kami ini saling memberi masukan untuk mencapai manfaat bersama.